Caca itu tipe orang yang gak pernah berbagi kesedihan sama orang yang dia sayangi gitu Jadi aku, kalau dia sedih ini, aku juga gak berani tanya kalau dia gak berani tanya Ternyata itu pertanda juga, kalau ternyata kita gak bisa ketemu lagi Kalau sekarang dimimpin gak sama Caca? Kenapa? Sekarang dimimpiin gak? Dimimpiin gak? Dimimpiin Sekarang gini Aku belum bisa tidurnya nyenyak malam Udah berapa hari ini, semenjak kejadian Almarhum kecelakaan itu Aku belum bisa tidurnya nyenyak kalau malam Jadi, jangan kan untuk tidur, untuk ke kamar mandi aja aku gak berani sendiri, aku harus ada teman Jadi kayak merasa dia ada di deketa aku gitu loh Caca, kemarin sepert nama Iska, caca sepert mengalami langsung depresi karena pemasukan gak ada mobil ditari Caca itu tipe orang yang gak pernah berbagi kesedihan sama orang yang dia sayangi, jadi aku, kalau dia sedih ini, aku juga gak berani tanya kalau dia gak cerita Kalau aku tahu, andai kan aku tahu dia sedepresi itu, mungkin aku akan bilang sama dia, ya ada rasa nyesel juga sih, mungkin aku akan bilang sama dia bahwa dia gak sendiri, dia ada teman, dia ada kita gitu Dan kita juga ngalamin hal yang sama gitu Karena kan, balik lagi, ini masa memang sulit untuk buat semua orang gitu, gak cuma dia yang sedih, yang dia sampai depresi apa segala macam Kalau aku tahu dia sudah sampai depresi, aku pasti akan datangin dia, aku pasti akan hibur dia, gimana caranya kita harus berjuang sama-sama Atau caranya kita sudah selagi berapa pun tahu kalau Caca itu sepertensi, maka maka kita sudah berjuang sama diri, tidak berjuang sama diri, tidak berjuang sama diri Iya, aku gak tahu Apa caranya kamu sudah berjuang sama diri itu? Aku malah tahunya, gak tahu kalau itu ya, maksudnya kalau untuk hal-hal yang sepribadi itu, aku gak tahu dan gak berani nanya gitu Kalau dia gak cerita, aku gak berani nanya Karena ya itu tadi, kita kan mulai 2020, pokoknya tahun 2020 itu kan kita mulai redan karena kita sudah kegiatan masing-masing Semenjak kita sudah gak barengan di grup, gitu Jadi ya udah, aku membiarkan itu jadi privasinya dia, gitu Jadi semuanya siapa, kamu berani nanya apa? Udah, aku nanya terus, aku hubungan intens sama adiknya, kebetulan, tapi memang ya aku menjaga privasi dari keluarganya juga Ya, yang penting aku melihat mamanya sehat, ayahnya sehat, adik-adiknya sehat, itu gak cukup buat aku Makasih ya Makasih ya Makasih ya Doa, doa, ya, doa semoga bercaca bahagia, tenang di sana Akhirnya dia Gimana ya, aku mendoakan dia di sana, pokoknya kan dia lebih indah di sana, tempatnya lebih indah Semoga bisa istirahat dengan tenang Di tempat yang dia inginkan Dapat jodoh yang dia inginkan Dan untuk keluarganya, aku bersharap Semoga diberikan ketabahan, kesabaran Ya, ini emang udah garisnya cantan Yang tambah, yang kuat, semangat Oke, ada, ini ada, ada koleksinya yang mungkin, yang masih menjadi kenaran setiap melihat barang itu Dia suka, dia kan gini, dia, si caca ini suka boneka mickey mouse Dari dulu, apapun itu mickey mouse Jadi, kalau ngelihat mickey mouse di rumah, kan kayak bantal, jaket apa segala macam Kan kita suka beli barang-barang kapal tuh Kalau yang ada mickey mouse, mickey mouse inget dia lagi, mickey mouse inget dia lagi Gitu aja terus Oke, dikapan Oke, Ritual ya Udah dong Makasih Kemarin udah kirim doa sama Lia barang-barang juga Terima kasih Terima kasih